Assalamualaikum teman-teman Jadi hari ini Gue mau ngebahas tentang Gimana sih caranya Bikin daftar pustaka otomatis Gimana sih caranya ngutip secara otomatis Biar kita pas bikin daftar pustaka itu gak manual Karena kan daftar pustaka itu ada yang harus Di italik, ada yang gak Jadi biar kita gak ribet Kita mending masukin aja ke reference disini Terus kita ke insert citation Dari kata sign Oke sorry Disini Yang kalimat kedua plastic pollution Is when plastic has gathered Ini udah gue citation ya men Jadi Gue tinggal Tinggal gue gini doang Oh iya sebelumnya Kalian mungkin udah tau Bedanya MLE sama APA Jadi kalo misalnya kalian pake MLE dari awal Ya gitu aja terus sampe akhir Betul-betul ya kan APA Jangan boleh dicampur Karena mereka beda gitu Beda style Cuman dua-duanya benar Sekarang kita ke this Becomes worrying problem and plastic pollutions could deteriorate the ocean Ini ada ekspert yang gue kayak gini Gue dapetin dari website ini Website plastic pollutions Nah ini websitenya Awalnya kita akan menulis Oh sorry Kita akan insert citation and add new search Gue ngantar add new placeholder Tidak usah memusingkan itu Authornya siapa men Authornya Ini tuh bisa Clary Leghorn Liddle Bisa juga Dari si Santa Agula Foundation Mungkin gue akan Karena Santa Agula Foundation kan Mereka kumpulan dari berang-berang writer ya Jadi gue ke Clary Deliverance ya Gue menghargai lo udah nulis Itu banyak Banyak kelahirin Klahirin Name of webpagenya apa men When the Mermaid Cry Ini kokopie Sinaisat Name of website-nya apa Plastic Pollutions Plastic Pollution-nya itu berarti gak pake ORD Bener kan gue Year-nya Last update in Januari 2017 Cuman As I know tuh Disini ada katulisan This article was first written and published in November 2009 Untuk month and day-nya Gak terlalu penting sih At least lo tau year-nya aja Year access sekarang berarti 2018 Month access Oh my god Itu berarti Februari ya Terus day access-nya Kaman teman-teman Sepuluh hari ini URL-nya baru Tadi nih yang ujung Tinggal di copy Abis ini gue bakal nge-site dari Ini oke ya Bang Oke men Nah disini Aturan titiknya itu di belakang Di belakang tahun 2009 Nah abis itu kalian melanjutin dan nginulis apa aja Terserah mau dari your own opinion Atau mau dari expert lagi Ulangi seperti itu Nah di insert station udah ada dua Nah sekarang misal nih Gue pengen nge-site dari jurnal Gitu ya Karena gue ada jurnal dari dosen gue Sebenarnya gue sadarin jurnal dari dosen gue Itu juga ada misalnya Ada kalimat kita Dari jurnal Terus Apa yang misal Abul udah hampun Yang sujuk lagi kebuk abul Semoga tidak makan waktu yang lama ya Atau ini harus gue close dulu Biar gak lama Oh iya teman-teman Jadi intinya Kalau udah ke sortir kayak gitu Enak aja gitu ntar Jadi kalian cuma Tinggal klik Si siapa namanya Si bibliografinya Nanti endingnya Terus berat Sendiri tuh Breng Mungkin ini sedikit gak nyambung Gapapa ya Kan gue cuman ngasih contoh doang Mungkin ini Lantana segala silang sengkarut Mungkin di discussion Mungkin ini yang bener-bener dari Dosen gue Salah satu elemen yang juga penting Dalam upaya membangun Ini perhaps Ini gue mau copy Nah kalimat ini kan Bukan dari gue Jadi gimana caranya Gue nge-cite dari jurnal Why it takes very long time Mungkin ini akan menjadi dua kali Feeling gue Sebentar ya teman-teman Jangan marah ya teman-teman Mungkin ini gara-gara Gak-gak gue siapin dari awal Jadi karena udah ke feed Ke record Jadi gitu Add new source Nah disini ganti Type of source-nya Journal in article Iya Author-nya Dosen gue tuh Namanya Era Bawarti Guys Guys Titulnya Titulnya Paling ujung Guys Yang ini kita tinggal copy Mantap Please jangan nge-lag Please Iya Tuh sampai ujung Jurnal namenya Dia termasuk Jurnal Al-Azhar sih Jurnal kampus gue Eze Terus jurnal Jurnal kampus gue Tahun 2014 ya Ini 2014 Terus pagesnya Dia dari Lo nulisin pages lo gak sih Eh elo Dosen gue Gue panggil elo 246 Sampai Berapa nih men 11 kali 11 nih 11 Tuh Pagenya 11 Oke Atau 246 Dari apa Yaitu Tersalah Beli 11 Beli 246 Sampai berapa Karena pagesnya Si dosen gue ini Kumpulan dari Beberapa jurnal Dosen gue yang lain Makanya dia start Dari halaman 256 Sumpahnya berapa Tuh Jadi kayak gini Sebenernya banyak men Kan kita Bisa nge-slip Dari Presentasi juga Presentasi juga tuh Ada Pokoknya Benerah ada Di APA ini Dia gak provide presentasi Cuman gue mau Pasti liat ke kalian Kalau presentasi itu Bisa decide juga Dari Si MLE Sebentar ya Gue cariin dulu Kalau gue masih Punya file MLE Dimana diri Berada MLE Belum ada Ini MLE Ya kali Pokoknya Kalian bisa cari Sendiri di internet MLE PDF Gitu ya Gue lagi Gue matiin Internetnya Biar gak Nge-lag Soalnya Jadi tuh tinggal Ini MLE PDF Disitu tuh Setiap Search Misal Dari musik pun Gitu ya Terus dari Presentasi PPT Teman PPT Dosen Terus dari Performance Itu semuanya Dikasih Caranya Nge-site Di dalam Text Sampai Nge-site Di daftar Pustaka Itu jelas Nah sekarang Kita lanjut Ke Gongnya Ini namanya Gongnya Kita tunggu-tunggu Disini Kita pengen Bikin daftar Pustaka Langsung Klik MN Bibliografi Gitu Mau bibliografi Pemurung saya Tentu Tentu Serada Gua Bibliografi Ya Cerat We will see What happens Seder Jadi mereka akan Otomatis Kan emang harus B dulu F dulu L dulu Kita bayangin Kita harus Menunggu Mutik Satu-satu Merutin Apa Dulu Si future Dulu Si little Dulu Enakan Ini juga Tahunnya Kita Tulis Nomor Tapi Terus Kalau Jurnal itu Men Yang di Miringin Di italik Jurnal al azar Yang bukan Titelnya Kalau Misalnya Website What is plastic Pollution Yang di italik Misalnya Ada tulisan Retrieve Kalau berada Gini Gini Yang Menurut Bagus Nulis Kalau Buku Kan We both know We both know Kalau Bukul Kita Lebih Ngerti Nah Itu Ini Ini The end Of Nulis In Otomatis Way Automatically Jadi Kalian Save time Gak 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 Bakal Keskip Juga Jadi Nanti Kalau Misalnya Di Lagi Mau Sidang Itu Skripsi Biasanya Pengguci Hotsek Tuh Di Dian Ya Misalnya Daftar Pusakanya Ini Yang Baik Dan Benar Itu Seperti Ini I hope It's helping Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampakas 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 Terima kasih.